Pengertian Etika Karya Tulis Ilmiah Etika Penulisan Ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Ada pun tujuan etika penulisan karya tulis ilmiah. Di samping itu memiliki hak kebebasan mengungkapkan pemikirannya sehingga dihormati dan dihargai orang lain. Juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis. Fungsi dari Etika Penulisan Ilmiah Yang pertama, sebagai bagian sistem IPTEC yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, memelihara hati nurani diri peneliti dengan berpegang pada moralitas peneliti. Yang ketiga, mengawal penghormatan pada nilai-nilai etika dalam penelitian. Yang keempat, membangun iklim penelitian sehat, kuat, dan bermartabat. Ada pun sifat etika penulisan ilmiah. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, bebas dari pelagarisme. Yang ketiga, menjunjung hak cipta. Yang ketiga, keabsuhan. Yang ketiga, kelima, keterandalan. Jenis-jenis pelanggaran etika karya tulis ilmiah. Yang pertama, fabrikasi. Yang kedua, falsifikasi. Yang ketiga, plagiasi. Yang keempat, duplikasi. Dan yang kelima, fragmentasi. Manfaat penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Asgar dari program studi ekonomi syariah, kelompok 1, semesta 4. Sebelumnya, apakah kakak memang pernah ada pengalaman mendalam mengenai karya tulis ilmiah? Ya, sebelumnya terkait dengan karya tulis ilmiah ini, berbicara terkait dengan pengalaman, saya sudah mendalami sejak SMA kelas 3. Jadi, kalau terkait dengan karya tulis ilmiah ini, insya Allah sudah ada pengalaman banyak. Insya Allah, pertanyaan-pertanyaan dari kami itu tidak akan mengurangi. Atau insya Allah akan menambah sedikit wawasan bagi kami. Ya, insya Allah. Baik, langsung saja kak, pertanyaan pertama. Karya tulis ilmiah ini merupakan sebuah tulisan yang di mana di dalamnya itu menuangkan sebuah ide, gagasan hasil penelitian atau hasil pemikiran dari seseorang yang di mana ditulis secara sistematis dengan menggunakan kaedah-kaedah secara istimewa. Berbicara terkait dengan kesulitan pada saat saya membuat sebuah karya tulis ilmiah, yang pertama kali saya temui yaitu untuk mendapatkan sebuah ide. Saya merasa sangat kesulitan di hal yang pertama itu karena kami harus memikirkan ide apa yang harus kita tuangkan di tulisan kita. Karena ketika membuat sebuah karya tulis ilmiah itu kan biasanya ada ditentukan yang namanya tema dan subtema. Nah, ketika kita mau membuat sebuah judul otomatis kita harus memikirkan terlebih dahulu ide-ide apa yang akan nanti kita tuangkan di dalam tulisan kita. Nah, saya pikir ketika saya memikirkan itu membutuhkan waktu yang sangat lama karena kita harus sesuaikan dengan data-data yang kita perlukan nantinya karena jangan sampai ide yang kita ingin tuangkan itu data-datanya tidak ada seperti di Google atau tidak ada di lapangan. Jadi, menurut saya yang membuat kesulitan itu membuat sebuah ide dalam sebuah karya tulis ilmiah. Terkait dengan ketertarikan, ya saya memiliki ada sedikit minat dan ketertarikan juga untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah. Karena dimana ketika kita membuat sebuah karya tulis ilmiah ini, pengetahuan kita bertambah. Nah, ketika itu kita akan merasakan sendiri, oh ternyata pengetahuan kita tentang ini yang masih kurang, oh dengan membuat sebuah karya tulis ilmiah itu, pengetahuan kita bisa bertambah. Contohnya, ketika meneliti terkait dengan perekonomian, perekonomian Indonesia saat ini, ketika kita itu teliti, otomatis pengetahuan kita akan bertambah akan hal itu. Menurut saya, bagaimana dengan sistem plagiarisme yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Nah, terkait dengan plagiarisme, kita ketahui bersama bahwa masyarakat di dunia perkuliahan, mahasiswa pada khususnya itu sangat marak yang namanya plagiarisme. Ini sudah dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang masih terjadi yang namanya plagiarisme. Nah, ini merupakan pelanggaran pada etik penulisan karya tulis ilmiah, karena ketika kita membuat karya tulis ilmiah, kita itu dituntut untuk membuat sebuah inovasi dan kreatif. Karena kita dituntut untuk membuat sebuah karya secara original, bukan di belakang. Kalau plagiarisme itu kan mengakui karya, tapi itu bukan sebenarnya ide yang diunjukkan sendiri dari pikirannya. Sementara dia memiliki idenya, padahal itu milik orang lain. Ditambah lagi, dia tidak mencantumkan sumbernya yang dia dapatkan dari mana. Apa yang terkait dengan cara sendiri? Terkait dengan cara sendiri ketika saya membuat karya tulis ilmiah sepanjang ini, saya selalu menggunakan teknik ATM. ATM yaitu amati, kiru, dan modifikasi. Jadi, yang pertama itu kita dulu cari terkait dengan judul-judul yang berkaitan dengan yang akan kita peliti. Kita amati terlebih dahulu, oh jurnal ini menggunakan metode ini, jurnal ini menggunakan konsep ini. Kemudian, kita bisa mengambil dari situ. Kita meniru, tapi tidak meniru secara keseluruhan. Otomatis kita sering dulu apa yang kita butuhkan untuk karya kita. Kemudian, modifikasi. Di dalam jurnal itu, kita bisa menemukan sebuah kekurangan atau kelebihan dari jurnal itu. Jadi, ketika kita menemukan kekurangan, kita bisa memperbaiki kekurangan itu di karya kita. Nah, jadi sepanjang ini, selama beberapa saya membuat karya tulis ilmiah itu sih yang sering saya gunakan dengan teknik ATM, amati, kiru, dan modifikasi. Terima kasih, Kak. Saya rasa cukup untuk wawancar kali ini. Sedikit, Kak, tambahan mengenai apa saja saran untuk mahasiswa mengenai karya tulis? Dengan saya pribadi, berharap, karya tulis ilmiah ini sangat penting untuk kita belajar bersama. Karena dengan karya tulis ilmiah, kita bisa mengungkapkan ide gagasan kita dan itu akan bermanfaat kepada orang lain ketika dipublikasikan. Dan itu akan menjadi tujukan-tujukan di penelitian-penelitian selanjutnya. Jadi, setidaknya kita bisa belajar bagaimana sistematika penulisan karya tulis ilmiah, bagaimana dengan menyusunnya secara baik. Karena itu akan berpengaruh juga nanti ketika kita selesai di akhir perpujakan. Baik, terima kasih banyak, Kak, atas inovasinya mengenai bagaimana penulisan karya tulis ilmiah, setelah ilmu yang bisa diberikan kepada Kak. Terima kasih, Kak. Saya rasa cukup. Sekian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita ke narasumber yang kedua, yaitu Kak, bisa mungkin bisa diperkenalkan. Baik, sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara. Sekarang, semester 4. Baik, Kak, kami di sini sedang menjalankan tugas dari mata kuliah metologi reset mengenai bagaimana prosedur penulisan karya tulis ilmiah. Baik, mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama. Baik, Kak, apa yang Kakak ketahui tentang karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah. Jadi, berbicara persoalan kata iya itu sudah tidak asing lagi dengar oleh teman-teman mahasiswa ya karya tulis ilmiah. Jadi, karya tulis ilmiah ini adalah di mana kita membuat suatu karya secara sistematis, secara akuntabel. Kemudian itu akan nanti diuji oleh para ahli karya, yang ahli bidang karya tulis ilmiah. Jadi, sebagai bahan hajuan juga kepada mahasiswa. Seperti itu. Sebenarnya, kalau berbicara ketertarikan iya, karena feedback dari, karya tulis ilmiah ini sebenarnya banyak untuk ke depannya. Kita bisa gunakan, di sisi lain kita bisa belajar terkait masalah pembuatan karya tulis ilmiah itu bagaimana. Kemudian yang kedua, cara menggunakan laptop juga bagaimana. Karena di masalah pendatangnya akan digunakan nanti. Kesulitan apakah yang dialami dalam menulis karya tulis ilmiah? Oh iya, kalau berbicara masalah kesulitan, mungkin yang pertama, kalau saya pribadi, kesulitan saya yaitu masih kurang referensi. Kurangnya referensi ketika mencari karya tulis ilmiah itu, bingung mencarinya di mana. Seperti itu, apalagi sekarang sudah banyak yang hoax seperti itu. Mungkin itu terkait masalah tingkat. Masih kurang referensi lah. Baik, apakah saya akan mempunyai jatat sendiri dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah? Kalau cara saya pribadi untuk membuat karya tulis ilmiah, yang pertama itu saya perhatikan judul utama dulu, makalah apa yang saya akan buat. Kemudian yang kedua, saya akan mencari referensi, itu ada tiga yang saya gunakan. Yang pertama, saya ambil dari playbook, kemudian yang kedua, saya ambil dari Google Scholar, kemudian yang ketiga, itu saya mengambilnya dari buku-buku yang mengandainya dengan judul materi itu tadi. Bagaimana kakak membeli pelajari semua yang lain penyikupan oleh mahasiswa? Oh iya, kalau berbicara masalah pelajari, ya mungkin bisa dikatakan hampir sekitar 70 persen rata-rata mahasiswa itu menggunakan pelajari lah. Sebenarnya itu bisa saja, tapi tidak semua yang digunakan itu pelajari semua. Minimal bisa dikatakan kita ambil pelajari setengah dari hasil karya orang lain. Kemudian selebihnya kita menggunakan pemikiran kita, jadi pemikiran kita, kemudian pemikiran karya orang lain kita satukan seperti itu. Tidak semuanya. Kalau persoalan bisa, ya bisa, tapi tidak sepuluhnya. Baik, terima kasih kak, saya rasa cukup untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sedikit tambahan mengenai bagaimana saran atau apa mungkin bisa diberikan motivasi sedikit bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin baru memulai melakukan karya berikutnya? Baik, masalah saran dan motivasi. Kalau saya pribadi, untuk mahasiswa, bukan hanya mahasiswa baru, tetapi untuk seluruh mahasiswa yang bersatus, masih dikatakan mahasiswa, itu sebenarnya harus mampu menguasai terkait masalah karya tulisinya. Karena kenapa? Tidak membentuk kemungkinan. Ini sebagai batu lencatan ketika teman-teman nanti mau menggunakan pengajuan skripsi, itu kan digunakan terkait masalah tata cara karya tulisinya itu bagaimana, pembuatan kerap. Teman-teman bisa belajarnya dari karya tulisnya dulu. Setelah itu, nanti teman-teman akan membuat skripsi, seperti itu. Jadi, saran saya, silakan belajar terkait masalah karya tulis ke dunia, karena ini sangat penting ketika teman-teman nanti berada di pengunjung akhir semester. Baik, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmu yang diberikan, dan insya Allah akan menambah sedikit peluasan untuk kami. Mungkin sekian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Baik, langsung saja kita beralih ke narasumber ketika kita, yaitu mungkin bisa diperkenalkan, Kak. Oke, jadi, Mas Udara Mahakim, perkenalkan saya atas nama, paham-paham kata-kata, di, baik-baikumsalam, anak-anak, sekitar. Baik, Kak, sebelum kita beralih ke pertanyaan, awalnya kata-kata ini tertarik HTI sejak apa? Jadi, kalau berkaitan dengan kata-kata, dan persoalan daripada karyatumsalamnya, saya lakukan hari, pada saat saya menemukan, pada saat kita menemukan sama siswa, maka manusia kita atau keluar pikir kita itu berubah. Bagaimana kita menemukan bapanya, 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 bapanya. Bapanya, 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 b dan mengecahkan semua permasalahan dengan menggunakan langkah sabdori dan bisanya itu dapat dipertanggungjawabkan di teman-teman ini dikatakan dengan karya muslima Mbak Ibra, dalam membuat karya muslima ini, apa saja kesulitan yang diperhati dalam membuat karya muslima? Oke, jadi mengapa kemudian sebagian dari kita, seorang mahasiswa itu kadang apatis, kemudian malas, kemudian mengandang susah ketika dalam penyusunan karya muslima karena memang ada beberapa hal tambatan, yang pertama itu misalkan karena kurangnya prasarana dan prasarana seperti laptop, komputer, sehingga ketika mereka mau membuat sebuah karya, dia tidak tahu bagaimana saya kira-kira bisa membuat karya muslima ini, karena ya sarananya tidak ada, itu yang pertama kemudian kedua adalah, dia tidak mengetahui bagaimana sistem intika daripada penulisan karya muslima dan sekalipun sudah ada kesarana seperti laptop, cuma ketika mereka tidak tahu bagaimana cara membuatnya, sehingga mereka masih sulit ketika membuat karya seperti itu kemudian ketiga, mungkin karena kurangnya literasi dan narasi sekalipun sudah memiliki laptop, kemudian mengetahui bagaimana sistematika, bagaimana cara pembuatannya namun ketika literasi dan narasi kita sangat kurang, maka kita akan kesulitan ketika membuat sebuah karya karya yang namanya karya itu adalah bagaimana kemudian kita memberikan sebuah negasan atau hasil pikiran kita yang kemudian diungkapkan dalam bentuk pernyataan atau kalimat, seperti itu menurut kakak, sebetulnya apa sih, penguasaan KPI, bahas itu bahas itu mahasiswa jadi kalau ditanya kan terkaitan dengan seberapa pujian ketika membuat sebuah karya tulis ilmiah karena yang mesti kita ketatui bahwasannya karya tulis ilmiah itu menjadi sebuah syatwa gitu menjadi seorang mahasiswa ketika mendapatkan gelar sarjana karena ini adalah sebuah tuntutan formal akademik makanya ketika kita tidak mengetahui pembuatan KPI ini maka kita akan kesusahan ketika kita sudah berada di seluruh akhir dan kemudian karya tulis ilmiah itu para dasarnya memiliki banyak manfaat jadi kita pelajari dan dikosai seperti itu mengembangkan atau mengembangkan berbagai ilmiah yang ada supaya kita mengembangkan jantaranya untuk mengintegritaskan semua dari ilmiah yang ada tulis ilmiah itu mengembangkan misalkan mereka tidak punya waktu maka kita mesti mempunyai sebuah target atau planning atau perencanaan karena dengan adanya target maka kita punya acuan kita punya apa yang terkait dalam diri kita untuk membuat sebuah karya itu kemudian kedua kita harus mempunyai self-interest atau kesedaran diri bahwa KPI itu sangat penting apalagi kita berada pada ruang lingkung dunia akademik makanya dalam penguasaan KPI itu kita harus mulai dari awal jangan ketika perasaan sudah semester akhir kita perlu belajar tidak tapi perasaan kita sudah masuk dalam dunia perkuliahan maka kita harus tahu dari dasar-dasarnya, basicnya kemudian sampai pertingkahannya kemudian sampai daging-dagingnya seperti itu makanya kita percaya bahwa saja semua pembuatan KPI itu akan sangat mudah makanya ini sangat penting sangat urgen ketika dalam pembuatan KPI kalau menjadi seorang haasiswa karena ya karena dengan mengetahui lingkungan sistematika lingkungan percara pembuatannya maka ini bisa menyumbangkan kemampuan membaca kita sangat efektif ketika kemampuan membaca kita sudah sangat efektif maka ini akan sangat berpengaruh bagi kita dalam memahami materi-materi yang ada seperti itu kalau mengenai pelajian itu yang dilakukan oleh mahasiswa mahasiswa bagaimana menurut Pak Kamu mengenai pelajian itu? sangat tidak dimenarkan ya karena perlu kita ketahui bahwasannya karya tulis ilmiah itu mempunyai semua etika atau setangkat norma atau standar perilaku yang mesti diperhatikan oleh penulis karena kan yang namanya seorang penulis dia memiliki sebuah gengarasan atau hasil pikirannya yang dituangkan dalam bentuk kalimat yang kalimat itu atau pernyataan itu mesti kita hormati atau hargai makanya perlu ada sebuah etika makanya itu yang namanya plagiarisme itu sangat yang dimenakan karena sifat dari etika kepenulisan itu pertama Pak yaitu objektifitas kemudian tiduran kemudian menjunjung tinggi hak cipta seseorang kemudian anti-plagiasi dan sebagainya dan inilah kemudian yang harus kita tenangkan dalam pikiran kita sebagai seorang penulis siswa jangan kita selalu membiasakan daripada plagiasi ini terima kasih terima kasih banyak Kak atas waktunya ilmunya serta sedikit pencerahan kepada kami mengenai bagaimana sih ibu kami berikutnya baik Kak, sekian wassalamuikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih